Pembangunan kini semakin meningkat dan menjadi candu bagi negara berkembang. Pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah alibinya dan kontroversi hadir setelahnya. Pembangunan atas nama rakyat nampaknya tidak berjalan lancar. Justru yang ada, kalangan menengah ataslah yang menikmati pembangunan ini. Lokasi strategis seperti Bekasi, Depok, Karawang, Bandung, dan Cerbon sering dijadikan tempat bisnis industri. Data BPS 2014 mengungkap bahwa jumlah industri tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bekasi yaitu sebanyak 1.143 unit. Jumlah yang cukup banyak untuk wilayah yang dikelilingi oleh pemukiman penduduk dan lahan pertanian seluas 51.961 hektare dan lahannya sementara tidak diusahakan seluas 1.317 hektare. Pertanyaannya adalah, adakah perhatian untuk sang lapisan menengah ke bawah? New New Special Edition of Revolution, Research Advocate and Open Information bersama saya, Zania Mutirepidaus, melaporkan langsung dari lokasi megaproyek Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Sekarang saya sudah bersama si rezekis, laku perwakilan dari tim kajian revolution. Baiklah, sejauh apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilakukan? Ya Mbak Nia, kami dari tim R&D, Himasyata IPB, telah melakukan beberapa wawancara mendalam dengan stakeholder terkait termenya. Seperti Profesor Hario Winatso, beliau adalah salah satu profesor dan dosen ahli datang kota Institut Teknologi Bandung. Selain itu, kami juga mengumpulkan beberapa data sekunder dengan pemerintah dan juga teknologi baik untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dari Meikarta ini dan Meikarta ini untuk siapkan. Apa indikator yang akan dicapai dari revolution? Kami memiliki beberapa tugas tentunya. Yang pertama, kami ingin mengetahui dokter perkara sehingga langsung jadi lebih berpikir kritis. Yang kedua, karena kita berpikir kritis, kita mengumpulkan jatah, bisa beropi dan berpikir, untuk menjadi tahu, bukan hanya kita tahu dari kepingin yang berpikir dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, kita akan menjadi tergugah dan sadar terakhirnya akan pembangunan-pembangunan yang berbasiskan masyarakat. Ya, terima kasih, Mbak Rizuki, atas sediakan ini. Ya, tadi kita sudah mendengar tanggapan dari Sri Rizuki selangkut tim melaksanakan kajian revolution kali ini. Baiklah, Pak Pisa, saya akan belajar Anda untuk melihat proses pembangunan di lokasi megaproyek Meikarta. Kunian Megah, tujuh pusat perbelanjaan modern dan komersial, pusat kesehatan dan rumah sakit internasional, pusat keuangan internasional, sepuluh hotel internasional bintang lima, serta perpustakaan nasional cukup mencuri perhatian para peminat kota baru Meikarta. Tapi kan untuk masyarakat tentu doang, kalau selanjutnya ya rangkrut Meikarta, nanti harga akan naik. Makanya orang kalau mau di properti investasi, ya sekarang di Meikarta. Menurut kata masih ada harga promen. Namanya sebuah kehidupan, sebuah kota, itu harus diisi semua lapis masyarakat. Kalau orang kaya semua isinya di situ, siapa yang jadi sopir, siapa yang nyari cleaning service tinggal di mana? Yang seperti ini tuh yang bisa tinggal hanya orang kaya, orang miskin nggak bisa tinggal di sana. Jadi harus dipikirkan bagaimana orang miskin bisa tinggal di sana. Tidak bisa doang, itu mahal-mahal semua itu ya, nggak mungkin. Jadi pertanyaan kamu, apakah ini menyelesaikan persoalan kota DKI macet dan sebagainya? Ya nggak juga, itu malah tanpa itu. Semakin banyak industri berdampak pada semakin sedikit pula lahan pertanian. Kita menyebutnya konversi lahan. Sorotan utamanya adalah pengalihan atau konversi lahan menjadi pemukiman penduduk. Seperti yang kita ketahui, dulu Karawang dan Bekasi pernah menjadi wilayah yang menyumbang suas sembada beras di Indonesia pada masanya. Sayangnya, kondisi saat ini sangat bertolak belakang. Langit Sunda kini dihiasi oleh gedung tinggi, cerobong asap, dan tanpa terlupa pemukiman penduduk di bawah kakinya. Sebenarnya, kawasan Bekasi dan sekitarnya sebenarnya secara alamiah, secara kultural, sudah merupakan bagian dari sistem kawasan pertanian terbaik di kita, yang merupakan sentra produksi padi ya. Nah, tetapi ini karena kebijakan pemerintah daerahnya sendiri yang memang sepertinya tidak lagi tertarik untuk mempertahankan lahan-lahan pertanian pangannya, sawah-sawahnya. Sehingga memang RTRW-nya pun, rencana tata ruang wilayahnya pun sudah diubah dan lebih mengutamakan pengembangan kawasan pemukiman dan industri. Pro dan kontra menjadi perbincangan yang hangat tentang kehadiran Meikarta, kota impian masa depan pada masa ini. Ya, baik memisah. Sekarang saya sedang berada di Desa Cibatu, tempatnya di RT11, berada persis di sebelah lokasi megaproyek Meikarta. Saya akan mencoba mau wawancarnya salah satu hari dari sini. Ya, untuk sementara ini mah, ya kadang-kadang lagi dibangun. Ada yang kerja di situ, ada yang enggak, ya malu-lamu orang masih-masih kemampunya kan ya. Habis itu digarap, dijual sama Meikarta, yaudah kita enggak nyawa. Dulu maik di pesawat, dibikin Meikarta. Meikarta ini? Sawah? Sawah, pesawahan. Berarti banyak petani dulu mah di situ? Iya, banyak petani. Bapak, kerja petani juga? Di sini juga dulu, Bapak? Sekarang kerjanya apa, Pak? Kita bangunan. Kerja, kerjanya jadi tukang sapu di daerah Limpo. Tapi si Meikarta ini pernah ngasih sesuatu enggak, Pak? Maksudnya bikin program lah di sini ke Bapak ngasih apa, bantuan? Enggak. Kalau ini, Bu, Meikarta ini suka ngasih bantuan gitu enggak waktu dia awal buat mulai pembangunan nih, Bu ya? Misalkan bagi-bagi makanan gitu di sini atau bagi-bagi uang? Sama sekali. Belum. Sama sekali enggak ada. Enggak. Misalkan, Bu, saya mau buat gedung nih di sini, mau gini-gini, gini-gini. Kalau ke masyarakat, kalau yang ke desa atau ke desa, pasti ada. Orang-orang pinter lah kali, kalau ke kampung-kampung sama masyarakat. Oh, jadi Ibu tiba-tiba tahu, tiba-tiba udah dibangun lah gitu ya? Enggak ada sosialisasi misalnya, enggak. Boleh ditanya anak-anak saya, tuh kali saya menakutuk orang tua, anak-anak saya juga enggak ada. Jadi Ibu juga sebenarnya bingung ya, gitu tiba-tiba gitu? Iya, cuman ada bedanya enggak, Bu, dari dulu sama sekarang tuh kira-kira lebih enak mana? Atau dampaknya menjadi lebih enak sekarang atau lebih enak dulu gitu, sebelum ada mekan? Iya, sama aja rasanya. Sama aja, Mi, ya? Iya, sama aja. Cuman enaknya sekarang, Mak, jadi terang, ada listrik jalan jadi rame. Penghasilan sih, enggak begitu, apa, enggak betul ngajok tuh, biasa bisa aja gitu. Tapi lo. Sekian perjalanan New Special Edition of Prevolution, Research Advocate and Open Information, di lokasi mega proyek Meikarta. Meikarta, untuk siapa? Saya Azania Mutera Firdaus, pamit undudin. Sub indo by broth3rmax